Acara hari ini oke banget dan aku seneng banget akhirnya kita bisa menikmati pasar dari KBRI dan itu yang bener-bener Indonesia banget. Pokoknya Indonesia makin maju banget dengan acara ini juga lebih luas promosinya di Belanda. Menurut kami pasar malam kali ini bagus ya karena ada berbagai macam acara selain panggung untuk makanan, panggung musik, ada makanan juga ada panggung-panggung lain untuk anak-anak, untuk foto, disana juga ada tempat permainan. Jadi gak monoton gitu loh, makanan juga bermacam-macam, harganya juga gak terlalu mahal. Jadi menurut saya pribadi sangat-sangat bagus, kalau bisa diteruskan lebih bagus lagi gitu loh. Kalau menurut kamu gimana? Bih perbanyak counter-counter makanannya, terus barang-barang dari Indonesia juga bagus. Memuaskan, memuaskan. Makanannya juga enak semua. Ya kita orang dari Indonesia ya, semuanya ada ya semua dari Indonesia. Banding sama Tontong, Tontong masih mahal ya. Karcisnya mahal, disini bebas. Ini tuh bedanya begitu. Jadi kalau di Tontong itu kita juga masuknya juga sekarang gak bebas gitu kayak dulu ya. Lain gitu masuknya. Makanannya pun enak, tadi saya makan disitu, di restoran Padang. Itu juga enak, walaupun mahal tapi enak. Ya bagus, semua kultur dari Indonesia ada ya. Acara show-nya, mode show, pakaian Indonesia, terus makanan Indonesia, berbagai macam. Ya makan jajanan pasar lah ya kalau di Indonesia. Kewel dah toh, dan gratis lagi ya karena diadakan dari Bapak Dupes kita. Kalau gak salah ya saya sendiri juga belum lama ngikutin kayak gini. Sebenernya udah lama disini. Karena kalau di Tontong, besar dan mahal. Kalau pasar Indokan, kita pesta disini jadi gratis. Jadi semua orang bisa datang. Indonesia, Belanda, siapa aja yang kenal dengan orang Indonesia. Acara hari ini seru. Karena pertama banyak sekali pilihan makanan yang udah lama saya rindukan juga. Terus banyak orang-orang Indonesia. Dan of course ada penampilan-penampilan seru dari teman-teman Indonesia juga. Ya, dan dibandingkan kalau dengan pasar malam yang biasanya. Dia mereka itu lebih komersial ya. Uang masuknya juga lebih mahal. Ya, dan ya lebih komersial lah menurut saya. Jadi kurang kekeluargaan, kekeluargaan hangat. Kalau disini kan banyak aktivitas lainnya selain makan, minum, dan tari-menari gitu loh. Ya, acara karena tradisi Indonesia. Menurut suami saya makan makanan yang enak. Jadi kita gak kangen sekali untuk harus ke Indonesia gitu loh. Jadi kita bisa cerita dengan saudara-saudari kita disana bahwa disini juga semuanya udah bisa didapat tanpa DNA batik misalkan. Pengalaman saya bantu ke Indoves ini seneng banget karena terasa bisa pulang walaupun saya gak bisa pulang. Makanannya enak-enak. Pertunjukan petunjangan keseniannya juga luar biasa. Ternyata juga masih banyak sekali talenta-talenta seniman di Indonesia dan juga pebisnis-pebisnis makanan yang bisa menghadirkan rumah walaupun kita jauh dari rumah. Terus ada itu lagi ngamen ya. Disini ada untuk ngamen. Kebetulan kita berdua suka musik. Bisa ngamen sendiri disana. Terus ada juga untuk DJ dan segala macam. Disco juga virtual ada. Aku pikir ini untuk yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memang lebih bagus. Jauh lebih bagus. Terus dan ya aku harap ini akan berlangsung tiap tahun ya. Mudah-mudahan. Kalau perlu setahun dua kali ya. Terus dua kali. Kenapa? Makanannya sih bu. Makanannya. Makanan. Karena itu sih jadi ada beberapa makanan yang saya dulu belum sempat cembak. Waktu saya di Indonesia nyoba disini. Terus ada yang saya masih kangenin. Gitu saya bisa beli disini gitu. Jadi sebenarnya lebih kalau saya lebih ke arah makanan sih. Hari ini sih kesalah ya kayak kemarin aja begitu loh. Jadi saya suka sekali balik lagi. Ini hari kedua saya balik. Apa yang bikin pengen balik ke sini apa? Kangen dengan makanan Indonesia dengan beli barang itu lagi yang batik-batik. Kemarin udah cukup. Sekarang kayaknya masih ada yang turun deh. Yang batik dari Sarina itu yang asli dari Indonesia. Sama mungkin barang-barang jualan ya. Kalau misalnya sekarang kan winter nih. Mahasiswa tuh butuh tolak angin gitu ya. Tolak angin itu adalah obat mujerab selain paracetamol kalau disarankan oleh para dokter kan. Jadi senang banget bisa beli beberapa barang-barang Indonesia yang dikangenin gitu. Kalau untuk makanan, saya hari ini kebetulan makan batagor. Jadi itu juga memenuhi rasa kerinduan saya sama Indonesia juga. Ketemu saya mau ngobrol sama teman-teman Indonesia aja sih. Luar biasa bagus. Paling bagus. Daripada acara yang pasar malam atau itu yang tong-tong. Indonesia bagus sekali. Kena banyak penyanyi, juga orang-orang bagus. Dan saya dari Indonesia, saya suka sekali juga. Kalau makanannya benar rasa Indonesia. Indonesia sekali. Tidak ada kekurangan. Mungkin ya kangen pulang ya. Saya sudah tiga tahun tidak pulang ke Indonesia sejak pandemi. Untuk harganya, menurut saya harganya bisa dibilang agak pricey. Tapi it's worth it juga untuk aku makan di sini. Saya juga selalu bilang sama teman-teman, ayo datang Indonesia pesta. Teman-teman saya banyak datang dari luar. Dan mereka tidak mengerti dan suka makan Indonesia. Sebenarnya datang aja ke sini. Iya pasti, teman saya banyak. Arisan misalkan, kumpulan janjian di sini. Di Soekbel.